Asing sudah melakukan pembelian yang cukup masif Nah bagaimana untuk selanjutnya dari BBCA sendiri Kita lihat secara teknikal teman-teman masih boleh catat ya teman-teman untuk BBCA sendiri Bagaimana targetnya untuk BBCA disini Hai Easy Teen Fest kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham Ya pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal Analisis teknikal merupakan analisis untuk mengetahui support dan resistance Jadi teman-teman gampang cara untuk menentukan cara beli dan cara jualnya ada di titik mana Namun sebelum kita mengupdate dari analisis teknikal Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir Dimohon untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen Serta bagi teman-teman yang lain yang memang belum gabung di grup telegram Alangkah lebih baiknya gabung terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time pada perdagangan bursa Baik kita akan menganalisis teknikalnya Mari kita saksikan pembahasannya Kita akan memulai analisis yang pertama yaitu dari IHSG terlebih dahulu Teman-teman yang mana hari ini IHSG itu pada sesi 2 ini dapat bertahan di zona hijau ya Teman-teman setelah pada pagi hari itu dibuka terkoreksi Nah hari ini itu asing masih melakukan aksi netbuynya yang cukup tinggi Yaitu pada saham-saham big caps ya Terutama dari saham BBCA dan juga saham ARTO ya teman-teman Dan sedangkan dari mayoritas bursa Asia masih bergerak terkoreksi Dan kita lihat hari ini IHSG itu naik sebesar 0,5% dan dia bertahan Dan disini teman-teman kita lihat secara analisis teknikal untuk IHSG ini masih berada dalam area setway teman-teman Dan kita lihat disini untuk support dari IHSG sendiri bagaimana untuk supportnya masih sama Yaitu ada di garis MA nya juga teman-teman Yang mana garis MA disini adalah garis MA 50 ya Ini saya buat garis MA 50 dan BB Bollinger atasnya Yang mana hari ini dia itu terkoreksi kemudian dia mantul juga dan membentuk candlenya candle hijau juga teman-teman Dan supportnya ada di 6626 ya untuk IHSG sendiri Dan untuk resistennya ada di mana? Untuk resistennya ada di 6720 ya teman-teman Ini sebagai area resisten untuk IHSG terlebih dahulu Dan memang dia secara teknikal ini IHSG masih dalam kondisi setway saja teman-teman Dan kita lihat dari sisi sahamnya ya teman-teman Untuk saham-saham yang masih menarik kita akan membahasnya Yang pertama itu dari MTEC ya teman-teman Nah untuk MTEC hari ini dia bergerak naik juga teman-teman Yaitu sebesar 6,5% Dan angka tutupan closingannya ada di mana? Angka tutupan closingannya ada di 2130 ya teman-teman Ini sebagai area closingannya dan dia hari ini secara teknikal mantul juga teman-teman Yang ada di area dekat dengan area BB bottomnya ya BB bottom disini dia tidak mau dibawa turun Dan dia hari ini naik secara signifikan juga teman-teman Nah bagaimana pergerakan untuk MTEC sendiri? Kita lihat secara teknikal Untuk supportnya yang pertama ada di BB bottomnya ya teman-teman BB bottomnya itu ada di angka 2100 ya Atau 2000 ya Ini sebagai area supportnya untuk MTEC sendiri Nah kita lihat disini untuk MTEC Teman-teman masih bisa untuk mengkoleksinya Untuk MTEC ini untuk trading buy saja Ini boleh saja ya teman-teman Untuk MTEC Nah ini masih area supportnya ada disini ya Ini sudah terlihat jelas dengan garis hijaunya ya Ini 2100 sebagai area support untuk saham MTEC Nah kemudian untuk resistennya potensialnya masih sama Yaitu ada di 2240 ya Ini sebagai area potensial resisten untuk saham MTEC sendiri Nah teman-teman masih bisa koleksi sedikit-sedikit ya teman-teman Untuk MTEC sendiri dengan target pricenya atau potensial resistennya di 2240 Sebagai area potensial resisten untuk saham MTEC sendiri Jadi bagi teman-teman silakan catat untuk resist dan supportnya Dan kita lihat disini secara volume juga masih cukup tinggi juga ya teman-teman Dan didukung dengan stokasik dan RSI disini Dia mengalami golden cross juga teman-teman Ini boleh diperhatikan untuk perdagangan hari berikutnya Jika memang besok masih mengalami kenaikan dengan volume yang cukup tinggi juga Teman-teman boleh spekulatif buy untuk MTEC sendiri Dengan target resistennya atau potensial resistennya ada di 2240 Nah ini adalah analisis untuk saham MTEC ya teman-teman Dan kita lihat untuk analisis berikutnya yaitu ada analisis saham ARTO Ya ARTO hari ini dia naik juga teman-teman sebesar 6,9% Setelah asing hari ini melakukan aksi net buy yang cukup tinggi teman-teman Dan hari ini dia mantul di area support yang ada di 16,975 Ini sebagai area support untuk ARTO sendiri Ini ada disini dan hari ini dia mengalami pantulan ya Pantulan atau technical ribbonnya dari support di bawah ini Nah bagaimana untuk support berikutnya Untuk support berikutnya ini kita ambil dari BB tengah ya disini Ini sebagai garis BB tengah teman-teman bisa lihat Ini ada di 15,385 Ini sebagai area support untuk ARTO sendiri ya Ini untuk ARTO nya ada disini Yaitu ada di 15,385 sebagai area supportnya Dan untuk potential resistance nya itu ada di 19,150 Ini sebagai area potential resistance untuk ARTO sendiri Nah untuk target jangka panjangnya bagaimana Untuk ARTO sendiri ini masih dapat di koleksi juga teman-teman Karena memang asing ini masih melakukan pembelian yang cukup masif terhadap saham ARTO Nah kita lihat disini untuk ARTO sendiri kita lihat secara candle nya dari monthly ya Atau dari bulanannya kita lihat disini Untuk bulanannya dia masih mempunyai target price nya Yaitu di 21,460 ya Ini sebagai area resistance atau potential resistance ARTO sendiri untuk jangka panjang Nah dengan catatan jika dia berhasil breakout di area 19,050 ya Ini sebagai area resistance nya untuk yang pertama Atau untuk resist pendeknya untuk ARTO sendiri Nah makanya ketika dia bisa breakout dari sini Ini bisa teman-teman perhatikan untuk perdagangan hari berikutnya Untuk saham ARTO sendiri Nah kita kembali lagi ke daily nya atau hariannya candle nya Nah seperti ini untuk candle harian Nah ini target price untuk jangka panjang dari ARTO sendiri di 21,460 Nah teman-teman boleh mencatatnya untuk support dan resistennya Nah ini adalah analisis untuk saham ARTO Nah berikutnya kita akan menganalisis dari saham lainnya Yaitu saham BBTN ya teman-teman Nah BBTN hari ini dia naik juga ya teman-teman sebesar 1,2% Nah ini untuk saham-saham perbankan untuk seperti BBTN teman-teman masih boleh watchlist juga ya Untuk BBTN Nah untuk support dan resistennya seperti apa Untuk BBTN sendiri kita lihat secara teknikal Dia perdagangan terakhir naik 1,2% Dan angka tutupan closingannya jadi 17,20 ya teman-teman Dan kita lihat secara teknikalnya untuk supportnya sendiri ada di 17,09 ya Ini sebagai area supportnya untuk BBTN atau support terdekat untuk saham BBTN di 17,09 Ini sebagai area support dan untuk potensialnya ada di mana Untuk potensialnya kita potensial atau resisten potensial pendeknya ada di 17,49 atau 50 ya Ini sebagai potensial resist pendeknya dan potensial resist panjangnya ada di 18,15 Ini sebagai area potensial resisten untuk jangka panjangnya ya untuk BBTN sendiri Nah teman-teman masih boleh perhatikan untuk saham BBTN Jika teman-teman memang suka saham-saham yang untuk investasi jangka panjang juga Ini boleh-boleh saja Nah berikutnya kita akan menganalisis dari saham lainnya Ya untuk saham selanjutnya yaitu ada saham BBCA ya teman-teman Yang mana hari ini saham BBCA dalam perdagangan terakhir ini naik sebesar 1,9% Dan hari ini dia mendapatkan penguatan dari asing ya teman-teman Karena BCA ini terutama dari BCA sendiri ini sudah diakumulasi oleh asing dari beberapa hari lalu ya teman-teman Dari sini kita lihat untuk perdagangan di tanggal 7 ya Ini sudah diakumulasi oleh asing karena memang kita lihat secara akumulasi dari sisi volume ini Kenaikannya cukup signifikan cukup tinggi juga Nah ini dari sini asing sudah melakukan pembelian yang cukup masif Nah bagaimana untuk selanjutnya dari BBCA sendiri Kita lihat secara teknikal teman-teman masih boleh catat ya teman-teman untuk BBCA sendiri Bagaimana targetnya Nah untuk BBCA di sini Jika teman-teman memang ingin melakukan pembelian atau ingin melakukan pembelian Jika memang teman-teman belum punya barang Ini masih tunggu di area 7.750 ya Ini sebagai area koreksian atau supportnya Nah untuk teman-teman yang memang sudah punya Ini boleh hold saja dengan target price berikutnya Itu ada di 8.250 Ini sebagai potensial resisten untuk BBCA ya teman-teman Dan ini jika besok mengalami koreksian Ini wajar saja teman-teman karena memang sudah mengalami Kenaikan yang cukup signifikan selama beberapa hari terakhir Nah ini dia untuk supportnya ada di 7.700 Sampai di 7.750 untuk saham BBCA Jadi teman-teman masih tunggu koreksian ini boleh-boleh saja ya teman-teman Dan untuk potensialnya untuk jangka panjang Ini masih di 8.250 Sebagai area potensial resisten untuk saham BBCA Jadi bagi teman-teman yang memang belum punya Boleh menunggu koreksiannya Atau memang teman-teman strateginya mencicil ya Teman-teman jangan melasuk semuanya Dananya ini boleh di sini Untuk besok melakukan pembelian Dan jika mengalami koreksi Teman-teman bisa melakukan DCA atau dollar cost averaging ya Ini jika koreksi di area 7.700 Teman-teman bisa melakukan pembelian kembali Atau akumulasi buy juga untuk saham BBCA Dan ini adalah analisis untuk saham BBCA Berikutnya kita akan menganalisis saham lainnya Yaitu saham Telkom ya teman-teman Nah ini adalah analisis untuk saham Telkom teman-teman Dan hari ini untuk Telkom ini naik sebesar 0,2% Dan angka tutupan closingannya ada di angka 4190 ya teman-teman Dan kita lihat secara teknikal sebenarnya Untuk Telkom sendiri dia bergerak masih dalam zona setway saja teman-teman Dan kita lihat di sini secara bollinger band ya Dia masih bergerak di area rentang setwaynya Nah bagaimana analisis selanjutnya teman-teman Nah ini untuk penutupannya sebenarnya Untuk perdagangan terakhir dia itu naik di atas ininya ya Di atas resistennya yang mana di atas resistennya itu di 4180 ya Dan dia berhasil naik ke atas Nah strateginya bagaimana teman-teman Untuk Telkom sendiri teman-teman ini bisa watchlist untuk perdagangan besok ya Dengan target price-nya itu ada di 4250 sebagai area resisten terdekatnya Atau potensial resistennya Nah teman-teman bisa catat ini untuk target price dari Telkom sendiri Dan untuk target jangka panjangnya ini ada di 4350 ya Ini sebagai area potensial resisten untuk jangka panjang dari Telkom sendiri Nah ini masih bisa mengalami kenaikan sebenarnya Dengan ekspektasinya untuk saham-saham dari komunikasi ini Membaik ya teman-teman seiring dengan berjalannya dari recovery economy ini Untuk di 2022 ya teman-teman Dan ini silakan watchlist untuk saham Telkom juga teman-teman Dan ini adalah analisis untuk saham Telkom Berikutnya kita akan menganalisis saham lainnya Yaitu ada dari saham Indi Ya saham Indi ini teman-teman masih boleh diperhatikan ya Untuk Indi karena memang ada pemerintah ini kembali membuka keran ekspor bagi batu bara Setelah polemik yang terjadi Nah bagi perusahaan yang telah memenuhi kewajiban DMO ini dapat melakukan ekspor kembali teman-teman Dan ini salah satunya dari Indi Nah ini boleh diperhatikan ya untuk Indi sendiri Perdagangan terakhir ini naik sebesar 1,5% ya Dan angka tutupan closingannya ada di 1670 Ini sebagai area closingannya teman-teman Dan kita lihat untuk Indi sendiri Nah teman-teman masih boleh catat untuk area supportnya untuk Indi Area supportnya ada di mana Yaitu ada di 1655 Ini sebagai area support ya teman-teman untuk Indi sendiri Nah dengan catatan teman-teman Ini supportnya di 1655 Dan potential resistancenya ada di mana Potential resistancenya ini masih bisa terjadi kenaikan juga ya Ini untuk potential resistancenya ada di 1765 Dengan catatan dia berhasil menembus area breaknya Nah area breaknya ada di mana Area breaknya ada di 1690 Ini sebagai area breakoutnya untuk saham Indi Nah untuk strateginya gimana Jika teman-teman memang ingin melakukan spekulasi buy Boleh saja yaitu di atas 1690 Atau di breakkotanya Angka breakkotanya di 1690 Dengan target pricenya ada di potensialnya di 1765 Ini sebagai area potensial untuk saham Indi ya teman-teman Jadi teman-teman boleh untuk spekulatif buy Jika memang besok dengan volume yang tinggi Dan candle hijau ya teman-teman Dan dia berhasil breakkot di 1690 Untuk analisis Indinya Nah ini teman-teman silahkan dicatat Jika teman-teman silahkan